Seberapa optimistis Indonesia dalam melakukan pengembangan vaksin COVID-19? Bergabung bersama kami ada Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Uji Coba Vaksin COVID-19 FKU-4. Prof. Kus, selamat malam. Selamat malam. Prof, ini kabar baik sebetulnya untuk kita semua, tapi kabar baik apalagi yang ditemukan oleh tim peneliti dalam pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia, termasuk juga uji klinis vaksin ini. Prof, sejauh ini seperti apa, Prof? Prof, bahwa tadi kebetulan saya ke Jakarta dipanggil sama Pak Jokowi bahwa beliau akan men-support total agar vaksin itu cepat selesai dan untuk diberikan kepada orang jenis sebagian besar. ya, nanti akan dituntikan kepada orang-orang baru umur antara 18 sampai 59 tahun, semua. Tapi sekarang yang berumur antara 18 sampai 59, karena yang kurang daripada 18 atau lebih dari 59, kita belum siap. Tapi semuanya akan dibiayai oleh pemerintah, dan pemerintah akan sudah siap. Tadi saya baru pulang dari Jakarta membutuhkan ke rapat kabinan. Oke, ini akan dilakukan uji klinis vaksin fase ketiga Agustus 2020 ya, Prof? Ya. Dari 1.600 sukarelawan tersebut. Nah, ketika masuk ke Indonesia, vaksin asal Tiongkok, Corona Sinovac ini, kemudian dikembangkan, diteliti lagi oleh rekan-rekan di Indonesia. Dalam pengembangannya penelitian di Indonesia, apa yang ditemukan tantangannya, apa yang ditemukan, Prof? Oh, sekarang kita belum mulai, karena saya menunggu izin dari Komite Etik. Jadi kalau begitu Komite Etik baru rapat hari kemis ini. Begitu ada izin, saya rencananya awal Agustus kita mulai. Itu mulai disuntikan kepada manusia, tapi produknya, vaksin ini sudah masuk ke Indonesia, artinya sudah dilakukan penelitian, Prof? Lebih lanjut lagi? Belum, saya belum mulai meneliti. Oke, oke. Jadi... Kalau kita begini, ya kalau bikin vaksin itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama itu adalah praklinis. Praklinis itu kita mencari, apa itu sumber vaksinnya. Sudah ada sumber antigennya. Itu semua kita uji secara fisika dan kimia. Nah, uji secara fisika dan kimia itu harus stabil. Kalau vaksin ini sudah stabil, baru masuk fase 1 namanya. Fase 1 itu dilakukan pada orang dewasa 50 orang. 50 orang itu harus aman. Selain aman, dia juga harus mempunyai zat yang anti terhadap serius ini. Nah, pada fase 1 memang aman dan ada zat antinya. Tapi cuma untuk 50 orang. Kemudian baru masuk fase 2. Fase 2 itu dengan jumlah sampel subjek 400 orang. Oke. Nah, selama 400 orang ini, itu juga dilihat keamanannya dan efektivitasnya. Yang 400-nya itu semuanya aman. dan juga efektivitas membuat antibody terhadap penyakit. Nah, kalau itu sudah fase 1, fase 2 berhasil kayak begini, publish di jurnal internasional, semuanya baca, WHO baca, dan semua universitas baca bahwa ini bagus, baru boleh masuk fase 3. Nah, fase 3 sifatnya itu harus multi-senter. Kalau fase 1, fase 2 itu bisa satu center, ini mesti multi-senter. Nah, center fase 3 selain di Indonesia, itu juga di Brazil, di India, di Pakistan, sama Indonesia jadi 4. Jadi, yang melaksanakan uji center vaksin Sinovac ini, sekarang ada 4 center di dunia, termasuk Indonesia. Hasilnya, harus sama bagus. Hasilnya di India, sama di Bangladesh, sama di Afrika, sama di Amerika Latin, bagus, sama-sama di Indonesia, barulah vaksin ini bisa dijual. Oke. Prof Gus, ketika sampel itu datang ke Indonesia, ketika Tiongkok meminta bantuan, atau kita bekerja sama dengan Tiongkok, untuk melakukan uji klinis fase ketiga, apakah Indonesia itu, meminta untuk menjadi sukarelawan, atau justru Tiongkok yang memilih, karena Indonesia, kemudian Brazil, dan juga India, termasuk negara-negara, yang laju penyebaran COVID-19-nya cukup tinggi? Enggak. Justru oleh karena kita tinggi, Bio Farma itu, kerjasama dengan Sina. Jadi saya nggak ada hubungannya dengan Sina. Saya dapat order dari Bio Farma, tolong uji klinik. Jadi saya nggak pernah hubungan sama orang luar. Saya hanya hubungan dengan Bio Farma. Oke. Prof Kus, ini kan nantinya ada 1.620 sukarelawan. Nah ini tim peneliti, bagaimana kemudian memilih sampelnya? Kriterianya seperti apa? Apakah memang harus pernah terpapar COVID-19, atau seperti apa Prof? Jadi yang 1.600 itu, sekarang belum ada orangnya. Oke, belum ada. Ya, karena kan kita belum ada ujin klinis. Begitu ada ujin klinis, nanti kita berikan ini, apa, syarat-syarat jadi sukarelawan gitu ya. Nah ketika memutuskan, nanti akan memutuskan, apakah ada kriterianya Prof? Atau memang random sampling saja? Oh nggak, nggak di random sampling. Itu dipilih benar. Jadi orang-orang yang calon subjek itu udah dikasih brosur, siapa yang mau ikut, mangga gitu ya. Nah nanti kita pilih. Dipresyar dulu, apakah dia udah kontak dengan penyakit COVID? Kalau sudah, nggak boleh ikut. Oh oke. Ya, kemudian, kalau dia ada punya sakit, sakit jantung, atau asma berat, atau yang lain-lainnya gitu ya, itu juga nggak boleh. Jadi yang ikut harus benar-benar sehat. Oke. Jadi nggak ada yang sakit, jadi benar-benar sehat. Jadi orang yang ikut, itu benar-benar sehat. Oke. Prof, di pertengahan tahun ini, kan kita baru menerima, akan melakukan uji klinis fase ketiga. Kira-kira Prof, titik cerah dari vaksin ini akan diproduksi massal. Akan segera Prof, atau mungkin masih dalam waktu yang cukup lama? Kayaknya uji klinisnya itu sama 6 bulan. Oke. Jadi selesainya itu Januari. Tapi oleh karena ini pandemi, kita diperlukan cukup ini. Jadi tadi saya kebetulan ikut rapat kabinet, tanggal Pak Jokowi, bahwa ini udah dipersiapkan, begitu sampai Januari itu bagus, vaksin udah tersedia gitu loh, dari Biopharma. Oke. Jadi begitu hasil uji klinis yang dari UNPAD itu bagus, kita langsung pemerintah lakukan operasional, disuruh Indonesia. Oke, artinya semua berjalan beriringan begitu ya, Prof? Nggak beriringan. Kita dulu yang jalan sampai selesai. Oke, oke. Ya, kalau kita selesai bagus, baru itu. Artinya produksinya langsung cepat. Jadi 2021 kita harusnya bisa menerima, sudah ada informasi mengenai vaksin untuk COVID-19 di Indonesia. Ya, jadi dikatakan bahwa kita akan membuat 160 juta dosis. Oke. Karena sekarang itu ada di 7 provinsi yang tinggi penularannya. Jadi yang akan dapat itu di 7 provinsi dulu, kalau seandainya selesai nanti pada bulan Januari. Nah, jadi yang dibikin itu 150 dosis. Moga-moga itu masih bisa dipakai untuk yang lainnya. Tapi nanti akhirnya semuanya harus dipaksin. Jadi bukan 7 provinsi aja. Semuanya harus dipaksin. Tapi ada prioritasnya dulu begitu ya, Prof? Ya, yang tinggi penularannya. Oke. Prof Kusnandi, Rosmil, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, sudah membahas, sudah bincang-bincang bersama kami mengenai uji klinis vaksin COVID-19 di Sia dan Indonesia Connected. Tetap sehat, Prof? Ya, mangga, mangga. Terima kasih.